selamat datang kembali di channel kita Julhan, Fabin, Joe kali ini kita mau apa nih? kali ini kita mau akan mau akan unboxing dan review singkat salah satu pot system mungkin salah satu device yang beberapa bulan kemarin sempet booming hype dikarenakan kepabilitasnya asik kepabilitas maksudnya kemampuan dia dalam mengolah anisya ribet enggak maksudnya jadi si pot ini tuh karena kan beberapa bulan yang lalu itu sempet hype itu yang namanya hybrid ya hybrid jadi bisa free based dan bisa south karena kan karena memang pot itu kan diususkan untuk saltik sebenarnya dan ini dia bisa juga free based jadi produk yang akan kita unboxing dan review singkat kali ini adalah bang exebit dari joytek yang didistribusikan oleh pebzul di indonesia dan juga gps betul kok tau mas? kok tau? kan ini dulu fact timing dulu cari tau dulu ya dong informasinya seperti apakah bentukan dari tampak dekatnya seperti apakah dalamnya seperti apakah isinya isi konten langsung saja kita lihat videonya dalam tampak dekat berikut ini check this out oke guys ini adalah tampak dekat dari exit grip disini ada kemasan ini warnanya ini abstract berwarna-warni disini ada tulisan dual port system kemudian dia menggunakan mesh coil lalu dia ada keterangan changeable attitude berarti ini bisa diganti kemudian dry burn protection oke disampingnya ada tulisan joytek forward thinking atasnya kosong sampingnya ada seperti biasa social media kemudian www.joytek.com di belakangnya ada standar configuration jadi baterainya 1000 mAh untuk standar cartridge dengan isi 4,5 mm adalah yang resisten 0,4 ohm yang 0,8 ohm itu isinya sebanyak 3,5 ml kemudian untuk yang 0,4 ohm menggunakan mesh coil kemudian USB cable user manual waranti cut dan segala macam disini adalah untuk mengecek keasliannya oke ini putih ini ada ibu hamil dilarang 21 plus recycle udah-udah langsung saja kita buka oke seperti ini langsung saja di sistemnya di slide kita langsung disajikan dengan logo joytek tulisan joytek disini langsung kita buka saja dalamnya oke kosong dan ini adalah device-nya ini apa nih oh cuman buat ininya doang dudukan biar enggak oke device-nya seperti ini gambarnya kurang lebih sama dan apa warnanya ini dia pakai yang sebentar ini bisa dicabut nah ini tempat pengisian liquid-nya ini kalau nggak salah bisa dibuka deh oh ntar dulu deh ini untuk dalamnya ada logo pebzu dan juga gps kemudian untuk ininya tuh kalau nggak salah dia ada garansi 6 bulan dari pebzu ini untuk lampu indikasi indikasi indikator lampu kemudian ini untuk charging port-nya menggunakan micro usb ada tulisan exit grip kemudian ini untuk tombol power dan juga firing di bawahnya kosong apa lagi di dalamnya manual book manual book seperti biasa bla 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 ini iya nanti dibaca sendiri panjangan nah ini untuk yang berapa nih ini nggak kelihatan ini 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 untuk kabel usb seperti ini nah ini untuk ini untuk yang 0,4 jadi dia satu coil itu beda coy isinya jadi disini ini pakenya ini ini udah ada isinya juga sih oke kita lihat bodinya dulu tadi seperti ini ini tuh drip tipnya bisa dibuka kalau nggak salah oke seperti ini seperti ini bisa dibuka dan ini bisa diganti ini kayaknya ukurannya 5,10 oke ini jadikan ini ada dua coilnya catrice-nya yang satu ini tuh yang 0,4 0,4 ohm dan ini yang 0,8 ini yang khusus untuk saltik nah bedanya kalau yang saltik itu dia ketika sudah diisi ini full nggak bisa diganti coilnya jadi misalkan kalau sudah nggak enak berarti ininya dibuang sama yang ininya kalau misalkan yang ini yang untuk previous itu kita dapat coil cadangannya yang ini gitu jadi bisa diganti si ininya saja kalau misalkan memang rasanya sudah tidak enak jadi wadah tanknya ini masih bisa masih tetap bisa dipakai tanknya oke langsung saja kita isi untuk kedua-duanya nanti untuk perbandingan seperti apa rasanya oke pengisiannya dari sini dari samping sini ada kayak karet penutup gitu disini kita isi menggunakan ini tuh yang apa oh ini ini dulu deh yang saltik dulu yang biasanya juga agak lama itu dari sini 0,8 ini yang 0,8 jadi isi menggunakan liquid ala carte jangan lupa ditonton videonya yoi promosi teisi nipas lubangnya agak sedikit ini tapi masih muat lah kita tutup aja langsung kali oke ini udah diisi ya segini aja dulu kali setengahnya yang pentingnya si itunya sudah ketutup si coilnya udah keren liquid kita pake yang ini ini untuk dreamy vanilla crumble tonton dulu nama ini ini kalau untuk ganti coil dibuka ya tapi kalau untuk pengisian liquidnya tetap dari sini dari karet disini kalau bentukannya sama lubangnya ini yang yang 0,4 tadi ya kayaknya kalau ngisinya pake liquid yang pake warna kacet yang pake pupet agar susah iya pupetnya kan begitu deh itu lumayan kecil masuk ke minus kali ini bisa pelikutnya tau kita langsung lihat aja seperti apa performa dan rasa dari exit grip ini ini joytech nah barusan udah lihat kan tampak dekatnya isinya apa saja bentukannya seperti apa langsung saja sini kita coba seperti apa performa dari exit grip tadi kan ada isi tuh dua-duanya ada diisi ya buat yang salt sama free base ini yang mana aja nih lihat aja kalau yang ada coilnya yang ada oh ini itu free base itu yang 0,4 0,4k free base biasanya ini yang 0,8 biasanya yang resistennya lebih besar kita pake untuk salt nih boleh di coba coba yang itu aja cuy yang mana ini biar agak lama sedikit yang free base aja oh biar menambah ini ya lebih nambah menyerap menyerap makanya gimana sih bro ini bro ini bawahnya ini oh gini gini eh mana sih nah gitu kok kaya udah dibalik tuh kebalik gak kebalik kebalik nah gitu nah eh langsung nyala langsung nyala ini 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 nah tuh nyala ya nyala kan itu ada ini gak sih indikator aku baterai buat baterai apa segala macam ada gak coba lo pencet 3 kali deh gak ada perubahan 1,2,3 gue gak ada perubahan atau ini masih mati cuy coba 1,2,3,4,5 oh nyala pencet 5 kali 5 kali 5 kali lagi kita gak perlu kenar teki nya 2,3,4,5 tuh oke langsung saja pencet 3 kali iya coba pencet 3 kali 1,2,3 gak ada ya kaya-kaya enak sih gak ada ya coba lo sambil sambil cobain buat disini gak ada ini sih kayaknya gak ada kayak power berapa volt gitu kan dari lampu apa segala macam itu gak ada suara falinnya agak berisik ya iya galak cuy banyak ya banyak ya untuk kelas pot sih galak sih clevernya gimana cuy apa kurang lama ya kurang lama eh gue lupa ini mah kan freebase ya iya itu freebase pantesan gue tadi ngebayangin alakarte kok rasanya gini aneh bagaimana sih tuh dari aromanya sih kayak biasa kita pake RDA sih kalau yang dari gue tangkap tangkap gimana tuh banyak ya freebase gimana freebase coy iya kalau dibandingin sama RDA sih memang kurang cuma segini oke sih asik ya oke loh ini kalau kata gue oke lah segini untuk pot yang menggunakan freebase iya ya gue bilang tadi kalau dibandingin sama RDA gak bisa gak bisa ya gak bisa cloud productionnya juga lumayan banyak gimana lumayan ya kayaknya agak kurang lama juga sih kurang lama ya tapi segitu loh kalau gak ternyata oke 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 manisnya ada lah agak dapet lah tapi kalau misalkan dibilang boke banget sih enggak kok standar sih standar kalau yang terbiasa dengan RDA dan baru pertama kali nyoba ini pasti rasanya agak gimana gitu iya mungkin kalau udah 2-3 kali terus mungkin sudah agak lama baru dia akan kerasa feelnya dapet feelnya dapet terus rasa dari si liquidnya itu lebih keluar gitu sekecil ini bro bus tapi powernya lumayan oke loh terus segitu lihat cloudnya juga tuh enggak kalah lah sama apa sama sama apa bisa nih sih kalau gak dipencet gitu enggak lah enggak bisa enggak bisa dia ini ada air hole aja setebalannya gak sih enggak ada coba lihat enggak ada deh kayaknya air hole nya sebelah mana sih biasanya di bawah di shopping biasanya oke langsung kita next to the hole saltic 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 what do you think lidah gua kebas atau gimana sih gimana kurang dapet sih gua masih kurang dapet ya masih masih kurang dapet eh kalau kata gua lebih enak yang free base nya malah malah lebih kerasa yang free base nya loh enggak maksudnya kalau misalkan ya iya sih ya emang pasti kerasa dibandingkan flavor mah kebanyakan pot system gitu ya pakai liquid saltic kan kita udah pakai di beberapa pot kan untuk si liquid yang saltic ini iya liquid yang ini ada di saltic di beberapa video kita yang sebelumnya silahkan ditonton itu kita udah itu dan rasanya lebih mungkin kalau kata gua ini terlalu hampos hampos deh apa ya terlalu ngeplos gitu iya terlalu ngeplos ya nggak bisa di setting ya orang-orang pagi sih gila macem ya eh sorry tapi memang dari cloud sih banyak sih cloud nya sih cloud nya banyak cloud banyak cuman rasa kayaknya kurang deh oke jadi untuk kesimpulannya kita nggak mau ngomong gini resminis ya takutnya buat kita sok tau nanti gini aja ya menurut kita nih iya menurut pengalaman kita yang udah nyoba yang udah nyoba kalau dari segi desain sih ini oke ya bagus compact kecil apalagi kalau misalkan misalkan lanyard bagus kemudian dari segi warna coraknya itu bagus gitu kan di two tone dua warna samping kayak sekiri dan kanannya terbeda kemudian drip tipnya kalau katak gue juga lumayan enak cuman kalau menurut gue kurangnya terlalu ini terlalu plong mungkin ya di air hole kayaknya iya di air hole entah kita yang gak tau cara settingnya apa memang dia gak bisa di setting air hole nya gitu tapi kalau misalkan lihat dari sini gak ada sih cip gak ada ya gak ada tempat adjusting air hole gitu yuk teman-teman yang udah pernah nyoba silahkan komen saja di bawah seperti apa triknya kayak gimana triknya seperti apa biar dia dapat tapi kalau gue lebih enak pakai yang ini untuk CD5 lebih enak pakai yang pre-base lebih berasa iya lebih berasa mungkin triknya kalau misalkan mau yang dapat rasa dan cloud pakai pre-base kemudian mau dapat road heat juga ya pakai yang nikotin nikotinnya agak tinggi beli yang 12 kayak gitu kan sehingga-sehingga yang 6 ini di harga sekitar 300 berapa ya 350 atau 300 berapa ya pokoknya 300 harisnya 300 something lah gua kalau gua sih lebih merekomendasikan ini untuk menggunakan yang 0,4 dengan menggunakan liquid pre-base pre-base yang nikotinnya kasih aja yang tinggi iya kasih aja yang kalau mau yang 6 lebih enak sih maksudnya kalau mau nyari yang road heat ya kalau mau yang standar ya gak apa-apa pakai yang 3 juga juga lumayan kerasa karena kalau gua dibandingkan pot ini nanggung sih untuk si saltiknya rasanya nanggung sih feelnya ketika pakai saltik ini jadi kurang lepet gitu ini ini masih belum lepet masih belum rotitis ya adalah gatel gua beberapa kali batuk tadi agak gatel kerasa cuma dirasa memang agak kalau manisnya lumayan ada atau mungkin ini kurang lama kurang tahun juga tapi tadi kita udah 5 menit sekian lah lebih lebih cepet lebih cepet berasa yang itu sih yang freebase freebase gitu aja untuk video kali ini mengenai exit grip unboxing dan refusing card yang jelas nih tampilannya kece pakai lagi deh kan keren kalau gua sih suka banget sih dengan desainnya menang lah di desainnya sama mungkin itu sih lubang pengisian liquidnya agak kalau kata gua mending dibuletin rada gede ketimbang itu kan agak lonjong agak lonjong bukan gepeng lonjong agak lonjong kalau misalkan pakai yang liquid yang pakai botol kaca dia akan agak susah mungkin bisa bisa cuman agak meleber agak meleber agak leber soalnya pipetnya dia gede itu lubangnya sedangkan ini kecil yo oke sekian dulu saja untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka dengan channel Zulhaip Pepe share juga ke teman-temannya dan barangkali ada yang lagi nonton yang udah nyoba yang udah pake boleh-boleh di komen nih sharing aja ya see you in the next video bye bye bye